Sada ya nak, meski panas haru dan kayak gini, emak gak mau jadi kaum remahan. Pengennya tetap beraktifitas atau menjelajah sekitar kampung. Namanya juga emak-emak setrong ya. Emak ditemenin sama ada nih, mau milarian serangga yang bisa jadi lauk makan siang nih. Sada ya nak, musim kemarau adalah waktu terbaik untuk mencari kukan. Ada yang tau gak kungkang itu apa? Kungkang, bibi nak, simen. Kungkang, ilmah jadi musuh para petani. Soal nataya mereka termasuk hama yang memakan gulir padi muda. Kalau rombongan kungkang menyerang bisa gagal panen atuh. Kasian kan petaninya bisa runyi. Nah, biasanya kungkang itu suka ada di bekas-bekas padi. Terus suka ada di rumput-rumput dong. Makanya emak bawa alatnya ini. Tampalin ini biar pada masuk. Eh, kenak, 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 kenak. Tidak, kenak, kenak. Tidak, kenak, kenak, kenak. Aduh, nah, sedaya nak. Biasanya kungkang itu sukanya di semak-semak seperti ini. Pasti di Nubala. Ayo, sekarang kita akan mulai lagu keperangan ini. Mak dulu ya, kegantian ya. Ya, siap, Mak. Hulus adena, jangan takut atuh ya ngeliat emak. Emak bukan lagi marah, tapi berburu kungkang. Emang begini caranya. Alat yang namanya tampaling ini diayunkan ke tempat-tempat yang ada kungkangnya. Harus cepat atuh ya, biar gak pada kabur. Sayang, atuh emak cuma bawa satu tampaling, harusnya sih bisa bawa banyak ya, biar hasilnya melimpah. Lepas, lepas, lepas. Masuk, emak. Hah? Masuk. Masuk, Mak. Masuk, Kak. Masuk. Masuk, Kak. Masuk, Kak. Masuk, Kak. Tunggu. Wuh, dia. Aduh. Mau narir. Duh, baru sebentar aja emak keliling, udah dapat banyak aja nih. Apalagi kalau emak nyarinya di tiap petak sawah ya. Bisa dapat satu truk, atuh. Ya, sadar ya, nak. Ini baru satu lokasi. Belum ke sana, sana, sana. Tapi udah dapat banyak. Ada ngumpet nih, disini. Tuh, tuh. Sadayana, lama-lama emak liir juga nih berjemur di tengah sawah. Nadu sebentar boleh ya, kulit emak takut di burung. Kalau emak hidup jadi gak manis lagi, atuh ya. Bercandia. Ya. Lihat kameramin. Sok di zoom. Itu apa? Banyak banget. Oh, no. Lagi pada ngumpet. Ini kungkangnya kameramin. Lagi pada rapat ini kameramin. Mana sih ini, man? Saking banyaknya kayak gini. Lihat. Sampai bingung emak ini. Mau nempalinya dari mana dulu, Dan. Dari sini yang sana terbang. Dari sana yang di sini terbang. Lihat. Sok, ada dua kempalinya. Gak bingung, dah. Hayo, Adani yang semangat atuh nyarinya. Kayak emak nih. Mumpung lagi banyak tungkangnya. Kameramin. Sayang, pakai rapat semua ini, Ma, Dan. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Soalnya untuk mempertahankan diri, kungkang mengeluarkan bau. Biar musuh-musuhnya pada kabur. Makanya sebelum dimasak, kungkang teh harus direbus. Biar baunya hilang. Setelah direbus, kungkang dicuci sampai bersih. Cucinya pakai air mengalir aja ya. Biar aroma kasusnya cepat hilang. Saatnya memasak. Eh, tapi Sadeyana, matanya pinjam seratus dulu ya. Buat beli bahan masakan. Bercanda. Nah, ini dia. Kungkangnya sudah ada direbus tadi. Harus direbus dulu. Kalau nggak rebus dulu, nggak sepedak terbang. Pasti keluarin. Walaupun dapatnya sedikit, tapi itu banyak. Sekarang, emak mau bikin rempeye kungkang. Tuh. Kali ini, emak mau masak rempeye kungkang. Emak cuma pakai tepung beras, tepung kaji, dan santan yang diaduk rata. Jangan terlalu kental ya. Biar bisa digoreng tipis-tipis. Lanjut masukkan kungkangnya, terus aduk hingga rata. Taraaa! Saatnya menggoreng. Jangan terlalu besar apinya. biar nggak kosong. Selain itu, biar rempeye-nya krus-krus-krus. Garing renyah. Ini dia. Rempeye walang sangit. Amun itu. Iya, nol. Kungkang. Kungkang. Ini walang sangit ya, kungkang. Udah mateng. Sekarang mau makan sama adanya. Ayo, Dad. Ini kan kungkang kesukaan kamu. Tuh, enggak. Enggak. Tuh, enggak. Tuh, enggak sakit, Mak. Wanginya, Mak. Wanginya ternyata enggak hilang. Agak mirip-mirip nyamuk, Mak. Nyamuk dia, ya? Nyamuk, Pak. Nyamuk malaria. Iya. Apa ada nyamuknya, Mak? Kenapa? Enggak. Ini kungkang. Meski aromanya khas, kungkang punya nutrisi yang tinggi. Ayo protein, kalium, dan kospor baik dikonsumsi anak-anak dan orang lanjut usia. Rasanya itu agak mirip. Simutnya ya, belalang ya? Ya, mirip, Mak. Cuma kalau ini belalang kan enggak berbau. Kalau walang sangit atau kungkang itu bau. Jadi gimana, Sadayana? Mau coba anggar resep emak di rumah? Dijamin mantap surantam, Atu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.